Mas, Assalamualaikum Mas Firman. Mas, halo mas. Kamu denger aku gak? Ya Allah tolong aku. Aku belum ngabarin sashimi kalau aku pulang ikutin mama. Nomornya ada 7. Mungkin sashimi masih sibuk di tempat 9 dan handphonenya di silent. Jadi dia gak sadar kalau aku telfon. Nanti aja deh aku telfon dia lagi. Kenapa memang gak telfon aku ya? Kenapa memang gak telfon aku ya? Lebih baik aku juga taksi itu. Dan minta mama untuk pindah ke mobil aku. Daripada terjadi apa-apa sama mama dan supir taksi itu gak tau. Gaya mobil yang sebelah kanan minta kita untuk berhenti. Apa yang berkena? Kamu gak usah hiraukan ya. Itu mobil anak saya. Kita jalan terus aja. Nanti di depan ada jalan belok ke kiri kamu belok kiri. Terus lurus aja. Baru kiri. Mama pasti yang suruh supir taksi untuk menghindar dari aku. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku harus kejar mama. Rappi nya gak berfungsi ya? Kenapa nih? Kenjangan... Kenjangan rappi nya belum lagi. Cifat kerasnya. Apa kerasnya? Apa kerasnya? Ini tangan juga gak bisa. Alhamdulillah. Acara Bunda udah selesai. Meskipun tadi ada masalah. Tapi panitianya keren loh Bang. Bisa ngatasin. Alhamdulillah Ray. Bunda juga bersyukur. Kamu sama Pak Supri gak kenapa-napa. Padahal tadi Bunda udah khawatir banget loh. Sampai hampir gak konsen waktu acara. Sekali lagi makasih banyak ya Pak Supri. Udah lah. Bantuin Ray ya. Sama-sama Bu. Lagipula sudah menjadi tugas Supri untuk menjaga nom Ray ya. Bun. Kok muka Bunda gak tenang gitu? Bunda lega sih sebenernya. Acaranya udah selesai. Tapi Bunda gak rasa bersalah sama audiens. Karena kejadian gak terdua tadi Ray. Bunda udah Bunda gak usah over thinking ya. Aku yakin kok semua orang pasti ngerti. Dan yang salah itu Tante Wilde bukan Bunda. Tante Wilde udah rusak acara Bunda. Ditambah Oma. Oh iya. Bunda belum ngecek handphone udah dari tadi. Gak jangan lo firman nelfon Bunda Ray. Tuhan bener lo firman nelfon. Gak jangan lo firman ya. Gak jangan lo firman ya. Gak jangan lo firman ya. Halo, Mas Assalamualaikum Mas Firman Mas, halo Mas Kamu denger aku gak? Ya Allah tolong aku Mas itu bunyi apa? Bunda, kenapa Om Firman? Ada apa, Bu? Iya, saya juga gak tau, Pak bingung. Mas, halo? Boleh aku ngeberang sama Om Firman? Iya, ya? Halo, Om Firman, Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Om, kok gak ada suaranya? Assalamualaikum Om Ya, Bunda, tadi Bunda denger apa? Tadi Bunda denger suara Om Firman teriak, Ray Terus? Ah Bunda, tenang aja ya Aku yakin kok Om Firman gak apa-apa? Amin, Ray Ya Allah Semoga aja aku cuma salah denger suara Mas Firman yang teriak Dan suara dentuman yang keras itu Semoga gak terjadi apa-apa sama Mas Firman Tolong lindungi Mas Firman dimanapun dia berada, Ya Allah Ustaz? Iya, dok Kenapa pasien ini? Kecelahan, dok Saturasinya, dok Detak jantungnya juga melemah Terima kasih Langsung hubungkan ke EKG, sus Baik, dok Warga pasien sudah datang, sus Karena kita harus segera mengambil tindakan Kalau-kalau pasien mengalami henti jantung Sepertinya belum ada, dok Karena pasien diantar ke sini oleh warga dan polisi Detak jantung pasien semakin melemah, dok Siapkan defibrillator Baik, dok Defibrillator ready? Oh 120 Joule Charging All clear Naikkan 150 Joule Charging All clear Alhamdulillah Apa pihak warga pasien sudah datang, sus? Sampai saat ini belum, dok Tapi saya dapat info Bahwa polisi sedang melakukan penelidikan Untuk mengetahui kontak keluarga dari HP korban Nanti kalau sudah datang, langsung kabar Sama bicara dengan keluarga pasien Baik, dok Terima kasih telah menonton!